Akhir-akhir ini santer banget ya berita tentang raksa barang-barang impor terutama yang made in China Raksanya ada di mall Lah kenapa ya kok ada raksa di mall? Kenapa sampai ada kejadian kayak gini? Taji Aniho, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty Baju yang Intan pake ini gambarnya Huatuo Dia dokter terpinter di jaman tiga negara Teknik pembiusan dia yang nemuin, teknik bedah dia yang nemuin Intan pernah bahas tentang Huatuo, kalau teman-teman pengen tau ceritanya Huatuo ini nih linknya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Yang Intan pake kan polo shirt, ada juga yang varian t-shirt Bisa di order via Tokped sama Shopee, yang linknya ada di deskripsi Open PO sampai tanggal 10 Agustus, tapi ini gak ready stock ya guys ya Selain gambar Huatuo, ada juga custom marga Teman-teman bisa custom marga sesuai marganya teman-teman Untuk custom marga itu ada yang efeknya glow in the dark Ada yang efek rainbow, jadi kalau kena sinar itu keluar Efek lembayungnya itu keluar Ada juga yang efeknya itu emas, emas bersinar Selain custom marga ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya Seperti Konfusius, Hakim Pau, Kera Shakti, Kaisar Tiongkok pertama Jin Sehuang Tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Kuan Yu, Chu Ke Liang, Cao Celung Tiga bersaudara, lima jenderal macan Sampai antagonisnya Liu Pu dan Cao Cao juga ada Oke let's start Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just start my avatar Dua minggu yang lalu, tepatnya tanggal 15 Juli Dihebohkan dengan berita hebohnya pedagang-pedagang Yang pada panik nutup toko Karena isu rahasia barang-barang impor Buat teman-teman yang gak tau ITC Mangga 2 itu terkenal dengan jualan barang-barang impor Yang mostly adalah made in China Ya namanya aja barang made in China Nah pasti di image kita itu pasti barang yang murah Murahnya itu murah miring Ada video beredar pedagang-pedagang itu pada panik nutup toko Tapi tidak ada video tim Satgas Rasia Bea Cukai itu tidak ada Dan video ini sempat mematik kemarahan netizen Intinya netizen itu bilang kayak gini Tugasnya Satgas Bea Cukai itu Menghadang barang impor yang masuk ke Indonesia Kenapa ini barang? Waktu masuk ke Indonesia tidak dicegah Malah sekarang yang kena itu pedagang yang gak ngerti apa-apa Kalau mau membatasi barang impor Itu bukan dengan cara merahsia pedagang-pedagang kecil Ya itu barang jangan dibolehi masuk ke Indonesia Kenapa rajianya ke lapangan? Kenapa gak rajianya pas masuk? Pas Bea Cukai Say Ya kan? Kayak seolah-olah tuh kayak bikin jebakan Batman Kalau keran airnya gak dibuka Emang di pasaran bisa ada barang-barang itu Kan kesian loh itu Ya toko-toko pada tutup Karyawan pada gak kerja Bahkan Hotman Paris pun ikut berkomentar Hotman Paris itu bingung Dia bilang ini dasar hukumnya apa ya kok Merahsia pedagang ritel kayak gini Barang import dirajia Barang import dirajia di ITC Mangga 2 Gue jadi bingung sebagai ahli hukum Dasar hukumnya apa ya Karena barang itu sudah beralih ke pihak ketiga Dia sudah di dalam wilayah hukum Indonesia Dia bisa ditangkap pada saat barang itu Masuk secara ilegal Tapi kalau sudah dia dengan aman Mungkin dengan sogok menyogok bisa masuk ke Indonesia Dan barang itu kemudian tas-tas palsu tersebut beralih Ke pihak ketiga yaitu pemilik toko Peceran untuk dijual Terus apalagi dasar hukumnya Mengkaitkannya Sebagai barang import Dia bukan barang import lagi Dia sudah menjadi Milik seseorang secara domestik Pernyataan Hotman Paris ditanggapi Menteri Perdagangan Pak Sulkifli Hasan Apa dasar hukumnya Ada yang tanya kemarin Saya ikuti di media sosial Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 38 ayat 1 Bahwa pemerintah Mengatur kegiatan pedagang luar negeri Melalui kebijakan dan pengendalian Di bidang ekspor dan impor Setelah di ITC Mangga 2 Di Tanah Abang Itu juga ada kejadian seperti ini Ada isu tas ya Yang kemudian Ngebikin pedagang-pedagang itu Pada tutup toko Karena kita yang pedagang ini Kan kita beli Kita beli dan kita jual Jadi kita sebagai pedagang Nggak tahu mana yang bahan kita punya Yang impor Mana yang lokal Jadi kita seolah-olah Jadi ketakutan penjualnya di sini Bahkan di pasar atom Surabaya Itu juga ada isu ras ya Yang ngebikin pedagang-pedagang Banyak yang menutup tenannya Di jam-jam yang aktif Ini kasihan banget ya Pandemi kemarin loh mereka itu teriak Bahwa mereka itu sepi Terus sekarang pandeminya sudah hilang Eh ada kejadian kayak gini Kalau di pasar atom Itu kan banyak temen intan Yang buka usaha di sana ya Ceritanya itu ada orang Orang itu biasa Kayak pengunjung biasa gitu loh Bukan pakai seragam satgas intel Enggak Dia itu pakai kaos oblong Celana pendek ya Kayak tipikal orang-orang Surabaya Kalau nge-mall kan kayak gitu Dia itu tanya di pusat informasi Eh mbak ini Kalau aku kepengen beli tas Hermes KW itu Yang jual toko mana aja Nah ada orang yang lihat Ada orang yang Menduga Bahwa ini orang kok mencurigakan ya Beredarlah isu tersebut Dan dari mulut ke mulut Sehingga banyak pedagang yang tutup toko di hari itu FYI ya guys ya Orang itu masih belum tahu Beneran intel Intel dari satgas rahasia Atau memang dia beneran orang yang kepengen Cari tas Kasian ya ini sebenarnya Kemarin loh Intan baru aja jalan-jalan ke pasar atom Di situ Intan lihat ada tenan yang ngejual tas Tas itu Sale 55 ribu per tas Itu bukan tas kain gitu Bukan ya Tasnya Bahannya itu lumayan Tapi karena Intan lagi gak cari tas Yaudah Intan cuma ngelewatin doang Intan gak sampai Lihat kayak gimana Tapi gini intinya Kalau itu satu tas Dijual dengan harga 55 ribu Pedagang juga harus Bayar sewa stun Bisa kita bayangkan ya Itu pedagang untungnya berapa Pasti gak terlalu Banyak Beda sama video Intan Tentang Dior kemarin Yang modalnya 1 juta Dijual 50 juta Sekarang kita masuk ke background ceritanya Kenapa kok sampai ada isu rahasia yang ada di mall-mall Menurut Menteri Perdagangan Pak Sulkifli Haslan Ini adalah ujung dari Perdagang antara Tiongkok dan negara-negara di Eropa dan Amerika Indonesia sekarang kebanjiran barang-barang made in China Karena Amerika dan Eropa itu menolak barang-barang import dari Tiongkok Sehingga barang-barang Tiongkok ini overstock dan dijual ke negara-negara manapun lah Pokoknya laku Pokoknya ini barang hilang gitu ya Bahkan dijual dengan praktek dumping Apa itu praktek dumping? Praktek dumping itu praktek penjualan produk di pasar internasional Dengan harga yang lebih rendah dibanding harga di pasar domestik Bahkan praktek dumping itu ada yang ngejual di bawah biaya produksinya Nah loh di bawah modal Jadi kalau di video kemarin yang di Dior itu modal 1 juta dijual 50 juta Ini modal 1 juta dijual 500 ribu guys Lah kok ada tuh prinsip dagang kayak gini Yang namanya dagang Itu kan pokoknya cuan Pokoknya untung Untung kecil, untung gede itu urusan belakang Yang penting untung dulu Lah ini kok malah jual rugi ini kayak gimana? Tujuan praktek dumping ini guys Itu untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar di negara tujuannya Praktek dumping ini itu tujuannya merusak daya saing produsen lokal Nah setelah pangsa pasar itu dikuasai Pelaku dumping itu mungkin menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan yang tinggi Makanya baru saja kemarin loh ya Intan ngepoin online shop Itu online shop yang warna orange itu Ada sandal Sandal selop guys Bukan sandal jepit Sandal selop Itu harganya cuma 10 ribu Habis tak ngepoin lagi 10 ribu itu sudah free ongkir Nah loh itu yang jual itu untung berapa coba Efeknya beberapa tahun terakhir Indonesia itu buanjer banget barang-barang impor dari Tiongkok Mulai dari tekstil, elektro, fashion, keramik, kosmetik, gadget, bahkan sampai mobil EV Perusahaan lokal terutama tekstil ini ya itu pada nggak kuat guys Sehingga tutup karena kalah saing ya Karena perusahaan lokal pada tutup Banyak terjadi PHK di mana-mana Sehingga di tahun 2024 Pengangguran di Indonesia itu pengangguran terbanyak se-Asia Itu sebanyak 5,2% Itu dihitung dari usia produktif ya 25 sampai 55 tahun Yang di atas 55 itu tidak dihitung Padahal yang di atas 55 yang pengangguran juga banyak Barang lokal itu pada kalah saing semua Ya karena murahnya itu Untuk melindungi produksi dalam nege Karena produsen-produsen lokal pada berteriak itu ya Pada tahun 2023 kemarin dikeluarkanlah permendak nomor 37 Pokoknya permendak itu intinya memperketat arus barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia Itu untuk melindungi pengusaha dan UMKM di Indonesia Ternyata dalam prakteknya itu nggak mudah BA Cukai berhasil menahan 20 ribu kontainer yang full barang made in Tiongkok Tapi 20 ribu kontainer ada di BA Cukai ini buat apa? Coba Akhirnya karena nggak tahu nih ya Itu 20 ribu kontainer mau diapakan Dibalikin ke importer Dibalikin ke pembelinya Tahu nggak hasilnya apa? Dalam satu bulan 20 ribu kontainer itu habis terjual Nah ini pengusaha lokal pada ngomel dan minta pemerintah untuk mengaktifkan lagi permendak nomor 37 Pak Sulkifli Hasan yang merasa bahwa permendak nomor 37 itu tidak efektif Ujung-ujungnya kan ngerepotin BA Cukai ini ya ini barang mau diapakan Akhirnya Pak Sulkifli itu mikir cara apa yang efektif untuk mengatasi barang-barang made in China ini masuk ke Indonesia Untuk melindungi produsen dalam negeri Sehingga pada tanggal 28 Juni 2024 kemarin Pak Sulkifli itu menyampaikan wacana untuk menerapkan BA masuk sampai dengan 200% khusus barang-barang impor dari Tiongkok Ini sampai Intan bilang hari ini ini masih wacana ya belum diterapkan Nggak cukup dengan nerapin BA masuk sebesar 200% untuk barang-barang made in Tiongkok Aksi Pak Sulkifli yang lain adalah sejak Jumat pada tanggal 19 Juli 2024 dibentuk Satgas Impor Ilegal Pak Sulkifli itu sampai konferensi pers Dia pamer baru kerja dua hari ini ya Satgas Impor Ilegal itu sudah mendapati banyak temuan impor ilegal yang rencananya akan diekspos ke media Jenis-jenis barang inceran dari Satgas Impor Ilegal adalah tekstil, elektro, fashion, fashion itu dari topi sampai sepatu ya Keramik dan kosmetik Berita ini loh yang ngebikin para pedagang pada panik Ceritanya di ITC Mangga 2 kemarin itu ada seorang dagang itu menyebarkan kayak desas-desus gitu loh Bakal dirakukan rahasia besar-besaran di pusat grosir tersebut Pedagang itu secara panik nutup toko sambil teriak rahasia-rahasia Sehingga ketularan pedagang-pedagang lain itu nggak sempat cari informasi yang bener kayak gimana Dia juga panik buru-buru nutup dagangannya Satu toko tutup semuanya juga tutup Menanggapi berita banyaknya pedagang-pedagang yang nutup tenan Karena ini kan viral banget tuh ya di medsos ya Direktur Eksekutif Asosiasi Perstekstilan Indonesia alias API Bapak Danang Girindra Wardana Pak Danang ini menyampaikan Supaya pemerintah itu jangan salah target Jangan yang disasar itu pedagang kecil Jangan ngebikin pedagang kecil ini kocar-kacir Meanwhile importir dan pelaku besarnya itu malah dibiarkan lolos Karena lakon utamanya itu justru importir dan pelaku besar Yang pedagang kecil ini dia itu sebenarnya nggak salah apa-apa Jangan dia dong yang kena Dia kan cuma rakyat kecil Di sisi lain Pak Sultifli Hasan itu menyatakan Bahwa dia tidak menurunkan satgas di hari pedagang-pedagang pada panik nutup toko tersebut Lih itu itu bukan olahku Tau nggak aku membentuk satgas impor ilegal Yang mana fokus pengawasannya itu Itu diimportir dan distributor Bukan mengincar retail atau pedagang di pusat perbelanjaan Karena retail itu cuma akibat Ada saya lihat ikut di medsos Ada yang berkemang Isu pengawasan dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan Misalnya Nah itu sudah berapa hari Kan satgasnya baru hari ini Jadi kalau ada ramai berita Satgasnya baru kok belum ya Oke mungkin nanti kedepannya bakal ada ya Satgas yang bertugas sebagai intel Mendatangi tenan Tapi satgas itu bukan untuk nyita barangnya pedagang Satgas itu cuma mencari informasi terkait pelaku importirnya itu siapa Pak Sultifli itu bilangnya kayak gini Jadi dia tidak ada maksud untuk menyita barang-barang dari para pedagang Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini Intan tidak bisa terlalu banyak berkomentar ya guys ya Soalnya Intan sendiri tidak terlalu paham realitanya itu kayak gimana Ya Intan berharap Semoga apa yang dikatakan Pak Sultifli ini benar Dia tidak ngincer pedagang Karena ya memang kasihan sih pedagang-pedagang Kalau tiba-tiba barangnya disita kayak gitu Oke sampai disini dulu terima kasih sudah menonton dan buat teman-teman yang mau ngasih-ngasih saran Ngasih tambahan silahkan corek-corek di kolom komentar Buat subscriber baru selamat datang Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty Ini nih videonya di deskripsi juga sudah Intan taruh Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu Itu adalah basic dari semua videonya Intan itu yang pertama Yang kedua video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu Itu bakal sangat membantu banget Karena film-film Tiongkok itu itu gak menceritakan secara jelas background kayak gimana Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys